Nabila Isma mengungkap perubahan hidupnya setelah ditinggal selamanya oleh sang kekasih Emeril Kanmumtadz atau Eril. Sempat sangat berduga ketika Eril mengalami musibah di sungai Arel, Swiss, Nabila Isma tak mau lama larut dalam kesedihan. Gadis yang pernah dipacari oleh putra sulung Rituan Kamil itu kini bangkit. Kena enam bulan ditinggal Eril, kini Nabila Isma membagikan foto-foto perubahan pada dirinya. Dikutip dari akun TikTok Nabila Isma, kekasih Eril itu membagikan beberapa momen lengkap dengan caption-caption haru untuk sang kekasih. Dalam unggahan yang membuat kolase foto-foto tersebut, Nabila membagikan beberapa foto aktivitasnya sehari-hari setelah ditinggal Eril. Nabila menuliskan dalam unggahannya itu, ia tidak lagi sedih setelah kepergian Eril. Nabila kini sudah berhasil menata kembali hidupnya untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya, Nabila lantas memamerkan kegiatannya sehari-hari. Foto yang dibagikan Nabila menunjukkan banyak perubahan dalam dirinya setelah Eril meninggal. Mulai dari foto bersama teman-teman, berolahraga, pemotretan, belajar make-up, bertemu pejabat, seminar, kuliah, kegiatan sosial, eksplor tempat wisata, belajar bahasa Inggris, hingga menyetir. Nabila menuliskan dalam unggahannya itu bahwa ia sudah memenuhi janji kepada Eril untuk menjalani hidup dengan lebih banyak tersenyum dan melakukan hal-hal baik. Selain itu, Nabila turut menunturkan rasa terima kasihnya kepada Eril karena semasa hidupnya telah mengajari banyak hal termasuk menyetir mobil. Kini Nabila sudah berani membawa mobil sendiri dengan berbekal ilmu menyetir dan Eril dan surat izin mengemudi yang pernah mereka buat bersama-sama. Seusai memamerkan semua kegiatannya, Nabila mengatakan jika Eril mengetahui ada banyak perkembangan positif dari dirinya, Eril pasti merasa bangga. Nabila mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Eril meski kini keduanya sudah berbeda alam. Perubahan yang dilakukan Nabila direspon beragam oleh netizen. Menurut warganet, memang sulit melupakan orang yang dicintai apalagi saat ditinggal tiba-tiba. Meskipun demikian, ada pula warganet yang memuji Nabila sudah bangkit dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ada pula warganet yang berkomentar mereka mengaku terharu setelah melihat postingan Nabila dan kisah cintanya. Diberitakan sebelumnya, Eril Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil meninggal dunia setelah ditemukan di Sungai Arel Beren Swiss pada Rabu 8 Juni 2022. Menurut penjelasan dari Kepolisian Swiss, Eril tenggelam setelah mengalami keadaan darurat. Kabar kepergian Eril membuat duka yang mendalam bagi keluarga hingga kekasih Eril Nabila Isma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!